Intro Entah kita memohon atau tidak Sebab Allah sangat sayang dan mencintai kita Allah tahu apa yang kita perlukan Apa yang kita butuhkan Bahkan sebelum kita menyampaikan Doa-doa permohonan kita itu Barangkali saja Seandainya yang kita mohon itu dikabulkan apa adanya Mungkin hal itu justru akan menjauhkan kita dari Tuhan Saudari-saudaraku yang terkasih Berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di antara Renungan Harian Kamis 6 Oktober Pekan Biasa ke-27 Semoga kita bersama keluarga Komunitas kita Selalu dalam keadaan baik Sehat dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali Renungan kita hari ini Dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang maha baik Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang membuka hatinya Sudilah Menerima kami yang datang menghadapmu Sebab hanya pertolonganmulah yang dapat menyelamatkan kami Pakailah kami Menjadi saluran belas kasih Bagi setiap orang yang mengandalkanmu Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami Yang bersama dengan Dikau dalam bersatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13 Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya Pada waktu itu sesudah mengajar para murid berdoa Yesus bersabda kepada mereka Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat Dan berkata kepadanya Saudara Pinjamilah aku tiga buah roti Sebab seorang sahabatku datang Dalam perjalanan singgah di rumahku Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab Jangan mengganggu aku Pintu sudah tertutup Dan aku serta anak-anakku sudah tidur Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu Aku berkata kepadamu Sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu Meskipun Ia itu sahabatnya Namun Karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu Pasti ia akan bangun Dan memberikan apa yang dia perlukan Oleh karena itu aku berkata kepadamu Mintalah Maka kamu akan diberi Carilah Maka kamu akan mendapat Ketuklah Maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta akan menerima Setiap orang yang mencari akan mendapat Dan setiap orang yang mengetuk Akan dibukakan pintu Bapak manakah diantara kalian Yang memberi anaknya sebuah batu Kalau anak itu minta roti Atau seekor ular Kalau anaknya minta ikan Atau kalau jengking Kalau yang dia minta telur Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu Betapa pula bapamu yang di surga Ia akan memberikan roh kudus Kepada siapapun Yang meminta kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Apakah diantara kita Pernah ada yang kecewa Karena doa-doa kita Belum dikabulkan oleh Tuhan Mungkin Anda sendiri atau kita Mengalami kekecewaan itu Yaitu ketika Memohon sesuatu dengan sungguh-sungguh Apalagi sudah disertai dengan Puasa Mati raga Bernofena Nyatanya Yang dimohonkan itu Tidak segera dikabulkan oleh Tuhan Sabda Tuhan hari ini Sering menjadi patokannya Mintalah Maka kamu akan diberi Carilah Maka kamu akan mendapat Ketoklah Maka pintu akan dibukakan Bagimu Begitu banyak orang Menafsirkan secara harafiah Bahwa Segala permohonan kita Apapun yang kita minta Pasti akan diberikan oleh Tuhan Kalau kita memiliki permohonan Tetapi tidak dikabulkan Lalu apakah sabda Tuhan hari ini itu Bohong-bohongan Saudara-saudaraku yang terkasih Sabda Tuhan hari ini Tentunya tidak pernah berbohong Kepada kita semua Akan tetapi Inti dari keseluruhan Sabda Tuhan hari ini adalah Kalau kita berdoa kepada Bapak Kita harus percaya Jika kita itu Berhadapan dengan Allah Bapak yang maha baik Bapak yang murah hati Bayangkan Jika seorang sahabat Yang sudah tidur Dan tidak Mau diganggu Itu saja Yang dikisahkan Dalam sabda Tuhan hari ini Ia bangun Dan akhirnya menolong Orang yang Minta pertolongan itu Apalagi Allah Bapak kita yang maha baik Pasti akan memberikan Apa yang kita perlukan Mungkin kita lalu bertanya Bagaimana kalau permohonan kita Itu nyatanya tidak dikabulkan oleh Tuhan Kita dapat memahami demikian Bila Allah tidak mengabulkan doa-doa kita Barangkali Allah melihat karunia lain Yang tidak kita mohon Tetapi justru itu yang diperlukan Justru itu yang kita butuhkan Intinya Seorang beriman selalu percaya Bahwa Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita Entah kita memohon atau tidak Sebab Allah sangat sayang dan mencintai kita Allah tahu apa yang kita perlukan Apa yang kita butuhkan Bahkan sebelum kita menyampaikan Doa-doa permohonan kita itu Barangkali saja Seandainya yang kita mohon itu dikabulkan Apa adanya Mungkin Hal itu justru akan menjauhkan kita dari Tuhan Entah karena kita menjadi sombong Atau lupa diri Maka Allah memberikan karunia yang lain Juga kalau tidak sesuai dengan Isi doa-doa kita Marilah saudari-saudaraku yang terkasih Melalui sabda Tuhan hari ini Tentunya kita diajak Untuk selalu menyadari Akan Allah yang maha baik itu Allah yang selalu memberi pertolongan kepada kita Apapun situasinya Kita harus yakin kita harus percaya Yang kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Apa yang kita harapkan Namun justru itulah Yang dikendaki oleh Tuhan Dalam diri dan hidup kita Yang dikendam Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat Engkau mengerti satu hal Tanamkan di hati indah semua Yang Tuhan beri Tuhanmu tak akan memberi ular beracun Pada yang minta roti Cobaan yang engkau alami Tak melabihi kekuatanmu Tangan Tuhan sedang merendam Suatu karya yang agung mulia Saatnya kan tiba nanti Kau lihat melangi kasihnya Terima kasih atas dukunganmu Tuhanmu tak akan memberi ular beracun Pada yang minta roti Cobaan yang engkau alami Tak melabihi kekuatanmu Tangan Tuhan sedang merendam Suatu karya yang agung mulia Saatnya kan tiba nanti Kau lihat pelangi kasihnya Kau lihat pelangi kasihnya Kau lihat pelangi kasihnya Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Dan kita akan menerima tugas perutusan Mari kita siapkan hati kita Untuk menerima berkatnya Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit yang menderita Seluruh tugas Belajar, pekerjaan, usaha Serta karya pelayanan kita Dipimbing, dilindungi dan diberkati Oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih